Akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat DTG tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka, karena berdasarkan alat putih yang sudah cukup. Dari tim kami terserang keberatan, kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang beliga. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu terkluar bahwa Netkola PC maupun KAPAS Arnas Mars JHA ditetapkan sebagai tersangka. Nah disini mulai bergulir untuk polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun persenalan TNI yang bermasalah, selalu ada panis pun yang tadi KAPAS BUMINAN Rekan. TNI tak terima dengan penetapan tersangka ke Basarnas Mersekal Madia Henry Alviandi dan korsminnya Letkol Afribudi Cahyanto yang merupakan prajurit aktif TNI. Kepala Babinkum TNI Laksda Kresno Buntoro menuturkan bahwa TNI memiliki aturan tersendiri dalam menindak anggotanya yang tersandung kasus pidana. Dikutip dari tribunis.com, aturan itu termuat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Undang-Undang Peradilan Militer diatur mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan juga pelaksanaan eksekusi terhadap prajurit TNI yang tersandung pidana. Selain itu, diatur juga dengan tegas terkait penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Khusus untuk penahanan prajurit aktif, ada tiga institusi militer yang punya kewenangan. Tiga institusi tersebut adalah atasan yang berhak menghukum angkum, polisi militer, dan auditor militer. Sebelumnya, dan puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menyebut KPK telah melebihi kewenangannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Agung mengatakan, Henry saat menjalankan tugasnya sebagai kabasarnas masih berstatus TNI aktif. Sehingga penetapan tersangka bagi anggota TNI aktif tidak bisa sembarangan dilakukan selain oleh puspom TNI. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih telah menonton!